Sudah 10 tahun tinggal di Turki penyanyi dangdut ini tiba-tiba pulang ke Indonesia Ia bahkan berniat untuk menetap di tanah kelahirannya Penyanyi dangdut yang terkenal lewat ajang pencarian bakat menyanyi ini pun membeberkan alasannya Televisi tanah akhir pada tahun 2000an bertaburan dengan ajang pencarian bakat bernyanyi Salah satunya yang jadi pionir untuk genre musik dangdut adalah kontes dangdut Indonesia Atau KDI di TPI ini jadi MNCTV Pada musim pertama tampil Siti KDI sebagai juara satu KDI angkatan pertama tahun 2004 silam Nama Siti KDI kian mencuat lantaran dia adik pedangdut Cici Paramidan Sewaktu karirnya mulai memuncak Siti meninggalkan dunia hiburan tanah air Tak hanya di bidang tarik suara Siti KDI ketika itu juga merambah dunia lakonan Dengan memerankan sejumlah judul sinetron Namun karirnya harus terhenti setelah seorang lelaki Turki menikahinya Bahkan ia harus memutuskan untuk pindah ke Turki mengikuti sang suami Sudah 10 tahun Siti KDI tinggal di negara bulan sabit itu Dia dinikahi oleh Cem Kanet atau Cem Janet Park pada 2011 lalu Seminggu kemudian Siti langsung diboyong ke Turki Lama menetap di sana akhirnya Siti dikaruniai seorang anak cantik bernama Elif Kaila Park Sewaktu bervakansi Pemilik nama lengkap Siti Rahmawati ini tetap dapat pulang ke Indonesia Namun kabar terbaru Siti KDI kini kembali pulang ke Indonesia dan memutuskan untuk menetap Pasalnya sang anak Elif ingin bersekolah di sini Demikian disampaikan Siti KDI saat berbincang dengan komedian Sule Melalui kanal Youtube Sule Production pada selasa 15 Maret 2022 Siti KDI mengungkapkan sering berlibur ke Indonesia selama tinggal di Turki Malahan sebelum sang anak bersekolah dia dapat pulang ke Indonesia setahun dua kali Kini Elif berusia 8 tahun dan sudah masuk sekolah Akan tetapi Viti lebih tak menyangka justru sang anak akan ingin bersekolah di Indonesia Sekarang Elif sekolah dan anaknya mau sekolah di sini ungkap Siti KDI Ternyata ada cerita pilu dibalik keinginan Elif ingin bersekolah di Indonesia Elif menunturkan sering mendapatkan risakan atau bully dari teman-temannya Itulah yang jadi alasan Elif memutuskan kembali ke Indonesia Dia pun bercita-cita sama seperti sang ibu jadi penyanyi Bahkan tanpa segan dia menunjukkan bakat bernyanyinya di depan Sule Setelah menetap di Turki, Siti KDI sempat pakun bernyanyi Lama tak tampil di layar televisi ternyata Siti KDI tetap aktif berkarya Selama di Turki Siti mengaku tetap menulis lagu meskita bernyanyi Bahkan Siti juga sempat mengeluarkan lagu hasil kolaborasinya dengan penyanyi Turki Saat itu Siti KDI merilis lagu berjudul untuk cinta featuring penyanyi Turki bernama Mustafa Cecelli Kreativitas Siti sebagai penyanyi tetap tersalurkan lewat kolaborasinya dengan penyanyi Turki Siti mengaku ingin memperkenalkan musik dangdut di Turki yang ternyata menurutnya senada Kini sepulang ke Indonesia Siti KDI akan kembali aktif bernyanyi Adik Cici Paramida ini mengungkatkan rencananya sedang ada proyek pertukaran budaya dengan Turki Sahabat Nasar dan Selvi KDI ini juga mengaku tengah mempersiapkan lagu Barunya perpaduan lagu dangdut dan musik Turki Siti mengungkapkan tak segan kesempatan pekerjaan atau job Tak lagi mengganggu aktivitas juga mengurusan anak Dia juga mengaku akhirnya dapat berkumpul lagi dengan sejumlah teman-temannya setiba di Indonesia Seperti Nasar, Selvi KDI hingga Lesti Kejora Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye